Assalamualaikum, apa kabar teman-teman? Informasi yang saya dapat dari kemarin-kemarin sih ya namun yang satu baru hari ini yaitu ready motor PCX CBS warna hitam dari dealer yang A lalu ready PCX CBS warna grey dari sales dealer B ya, lalu tadi ada juga yang ngabarin dari sales dealer C itu ABS warna merah ready, nah mereka bilang begini ada gak penonton yang nanya motor PCX ke abang saya bilang tidak ada, seperti itu ya kalau misalkan ada saya nanti kasih kabar ke abang-abang sales semua tenang aja nah informasi yang abang berikan ke saya akan saya promosikan di Youtube saya ada pun nanti ada orang yang mau beli atau tidaknya itu yang penting saya sudah mempromosikannya di Youtube seperti itu om sesuai dengan permintaan mereka nah ya kenapa harus saya lakukan hal itu ya saya banyak dibantu ya oleh mereka dan wajar lah kalau saya juga harus membantu mereka juga nah seperti itu om itu ya om ya jadi om bisa cek-cek di kolom komentar atau di postingan komunitas Youtube ya itu saya suka posting-posting kalau misalkan memang ada informasi dari sales soal ready motor PCX seperti itu oke om ya ada beberapa hal di video ini yang akan saya jelaskan buat om semua ya salah satunya hindari membeli motor PCX untuk kepentingan mudik kenapa bang pokoknya simak terus videonya ya yang pertama yang saya rekomendasikan kalau abang mau beli motor PCX buat mudik atau buat warawiri lebaran belilah motor yang ready jangan yang inden nah kenapa berkaitan dengan soal STNK bang ya abang itu nanti kalau mau lebaran warawiri butuh STNK misalkan nih orang Bogor mau nengok mertuanya di Depok seperti itu kan jalan ke Depok pasti butuh STNK ya nah jadi motor apa saja sih bang memang yang tidak inden nah ya saya kasih tau nih ya motor yang tidak inden CBR CB 150 CB 150X itu tidak inden pario 125 lalu repo lalu suprapit lalu motor supra X 125 nah itu tidak inden om silahkan om kalau misalkan mau beli motor yang tidak inden datang ke dealer apa saja yang ada di dealer itu sudah sikat saja adanya suprapit ya beli saja suprapit kalau kalian selera tentunya seperti itu kalau misalkan memang tidak selera inginnya motor PCX saja atau motor sekupi saja ya kalian harus siap-siap ngadu nasib om seperti itu ngadu nasibnya seperti apa ya ini kan motor inden ya om ya sedangkan kondisi untuk di bulan puasa ini memang benar-benar ruwet om ruwetnya kenapa saya ngerti ya kalian pengen motor idaman lah motor PCX atau motor skupi ya nah tentu untuk dipakai bulan puasa dan lebaran tapi hingga saat ini ini motor tidak ada sedangkan kita ditunggu deadline itu oleh samsat sampai tanggal 11 jika lewat dari tanggal 11 bulan ini kalian belum dapat motornya maka STNK nya tidak bakalan jadi lalu kapan jadinya jadinya nanti ya kalau setelah lebaran baru STNK kalian itu bisa jadi kok seperti itu lama banget iya karena ada hari libur om nah seperti itu jadi kalian kalau dapat motor PCX atau skupi nya di tanggal 11 lalu dealer itu langsung memproses STNK di tanggal 11 itu ya maka kalian bisa mendapatkan STNK nya untuk proses lebaran jadi kalian bisa mudik bisa warawiri lebaran menggunakan STNK seperti itu om nah justru kebalikannya ya jika kalian tidak mendapatkan atau mendapatkan motornya lebih dari tanggal 11 tanggal 13 14 15 kalian dapat motor tuh maka STNK kalian tidak akan jadi jadinya nanti setelah lebaran seperti itu om nah sini sudah jelas ya om ya bahwa STNK itu jadinya agak lama karena posisinya ada kena hari libur seperti itu om pengaruhnya apa bang ada tentu buat orang yang kredit ya berbeda dengan orang yang cash untuk orang yang kredit tentu biasanya dia bayar motor itu STNK sudah di tangan nah kali ini berbeda dia bayar cicilan motor itu belum ada STNK nya nah seperti itu lalu biasanya bang kalau saya bayar motor itu kadang pihak leasing suka pengen tau plat nomornya STNK nya itu gimana bang nanti tidak melakukan hal seperti itu lagi melainkan melakukannya by by nomor kontrak om nah jadi nanti KTP kalian yang dipinta berdasarkan nama alamat nomor nick dan besarnya cicilan lalu nomor handphone kalian biasanya seperti itu nah ya oke om ya ini beberapa hal yang jadi polemik di bulan puasa ketika kita mau ngambil motor PCX om nah seperti itu tersisa berarti sekitar 5 harian lagi ya om ya untuk kita memiliki motor PCX ini dengan harapan STNK nya bisa turun di bulan ini juga seperti itu kalau misalkan nanti ada motor motor yang ready lagi atau yang saya dapat info dari sales lagi nanti saya akan informasikan di setiap kolom komentar ya atau di komunitas youtube kalian tinggal cek-cek saja atau kalian juga bisa join di grup info motor inden join saja di grup tersebut siapa tahu ya kalian bisa mendapatkan informasi penting di situ nah seperti itu om jadi harapan saya ya untuk setiap video saya ini ada manfaatnya buat kalian kalian nonton video saya ini manfaatnya apa saya lagi nyari motor nih saya nonton video ini lalu saya dapat motor nya nah berarti video saya bermanfaat seperti itu om jadi tidak hanya sekedar tontonan semata ya namun ada info yang penting dan manfaat yang nyata buat para penonton seperti itu om saya selalu berdoa ya om ya buat om semua yang lagi memang nyari motor PCX di daerah Bogor orang-orang Bogor yang kalau saya bahas kasihan mereka di Bogor itu lama banget inden motor PCX namun saya selalu ngasih support ngasih semangat buat orang-orang Bogor tetap bersabar memang daerah sana itu setahu saya lama banget dari mana saya tahu dari banyak orang di kolom komentar yang ngomong video ini cukup sampai disini om jangan lupa di subscribe di like di komen di share assalamualaikum wr. wb